yuk bunda kita buat jemilan dari ubi dengan bahan yang sangat sederhana tapi rasanya enak nah ini banyak bunda ubi yang sudah diparut sedikit ketumbar bawang putih mentega sedikit garam dan gula merah nah ubinya kita parut seperti ini ya bun panjang-panjang setelah selesai kita parut kita campurkan mentega atau margarin ke ubi yang sudah kita parut tujuannya supaya nanti kalau kita goreng ubi nya garing atau rumi kita tambahkan sedikit garam kita aduk sampai merata kita campurkan sedikit ketumbar yang sudah dihaluskan selanjutnya kita campurkan bawang putih yang sudah kita aliskan ya supaya nanti warung itu rasanya enak nah kita disini bun buat dua rasa yang satu dia pakai gula merah dan separohnya kita buat tanpa gula merah bunda sedikit dicampurkan gula putih nah ini dia pakai gula merah kita campurkan sampai merata nah ini dia bun terserah bunda mau tanpa gula merah juga boleh mau pakai gula merah juga boleh nah bahan tadi kita kukus sebentar saja ya bun ya duluan kita kukus yang pakai gula merah nah jadi kukus sebentar saja kira-kira 15 menit supaya nanti mudah kita cetak kita lanjutkan kukus yang tanpa gula merah kita tunggu sebentar ya bun sekarang siap dicetak ini kita mulai cetak ya terserah bunda mau pakai cetakan apa cuma saya buat cetakan nah itu, nah itu sih nah itu loh Terima kasih telah menonton! Kemudian bunda yang sudah tercetak siap untuk diklorin Kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas satu per satu Kita balik dan kita turun sampai matang Setelah mulai menguning kita balikkan supaya masaknya merata Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang siap diangkat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!